Setelah hampir dua pekan berada di Tanah Suci, warga yang viral karena berangkat umroh satu kampung kembali pulang ke tanah air. Tangis haruk keluarga pecah saat terhubungan umroh satu kampung tiba di kampung halamannya di Jombang. Setelah hampir dua pekan berada di Tanah Suci, 56 warga dalam satu kampung yang berangkat umroh masal akhirnya tiba di kampung halamannya. Di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tangis haru jama umroh satu kampung itu langsung pecah saat mereka turun dari bus dan disambut oleh seluruh anggota keluarganya. Uniknya, uang berangkat umroh tersebut merupakan hasil dari menabung selama lima tahun yang dilakukan secara bersama-sama. Umroh Genukwatu ini kita didirikan pada tahun 2018. Alhamdulillah, rencana kita itu lima tahun. Terkait dengan banyak yang sudah uangnya cukup, akhirnya kita ajukan 2023 ini. Kita sudah bisa untuk berangkat umroh bersama-sama. Ada sekitar 200 orang warga di Desa Genukwatu yang sepakat mengikuti program umroh bersama dengan cara menabung berjamaah. Jumlah uang yang mereka tabung tidak pernah pasti, mulai 10 ribu hingga 100 ribu. Dan kadang ada juga yang mencapai 500 ribu per hari, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah berjalan selama lima tahun, akhirnya ada 56 jamaah yang uang tabungannya sudah mencukupi untuk berangkat umroh. Terima kasih telah menonton!